Untuk perjalanan darat hanya 1 juta, laut 1 setengah, dan pesawat udara. Dari sisi pengajuan klaim, kita melihat dari sini pengajuan klaim. Sampai dengan bulan Juni kemarin kita sudah bayarkan kurang lebih 218 miliar. Untuk jaminan hari tua. Untuk Bali? Ya, ini kita. Kantor kami, kantor saya. Kantor Cabang Bali Denpasar, sudah bayarkan kurang lebih 218 miliar. Dengan peserta kurang lebih 19 ribu something, 19 ribu orang. Pertisnya saya harus cek data, tapi kurang lebih ya, sekitar itu. Yes, tabungan jaminan hari tua. Kalau untuk pengambilan jaminan hari tua kan sudah pasti mereka sudah tidak bekerja lagi. Kan syarat pengambilan jaminan hari tua mereka sudah tidak bekerja lagi. Nah, tidak bekerjanya lagi, apakah dia di PHK, apakah dia mengundurkan diri, ya kan, macam-macam. Tapi yang jelas dia sudah tidak bekerja lagi, dan mereka mengambil haknya dia sebagai peserta BPJ. Mereka datang ke kantor, mereka menyalahkan berkas, tapi kami lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Biasalah, protokol kesehatan, paham. Nah, kami melayani ada dua model secara offline, yaitu one-on-one. Satu orang CS kami melayani satu orang peserta, wancara. Tentu dengan ada door plat, kita jaga. Yang kedua adalah one-to-many. Nah, ini yang lagi kita kembangkan. One-to-many adalah satu orang CSO kami, customer service-nya, melayani empat orang peserta secara sekaligus. Jadi, masing-masing kita berikan PC. PC komputer, kami wancaranya melalui PC. Jadi, one-to-many. Yang ketiga, melalui kolektif. Kolektif melalui perusahaan. Silahkan perusahaan yang mempehalkan pesertanya, pekerjanya, dikolek, semua perseratannya diserahkan langsung ke kami. Kami langsung verifikasi dan video call secara one-on-one. Nah, itu yang kami sedang fokus hari ini adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada peserta terkait dengan pengambilan GMIHT. Nah, terkait dengan prospek pesertaan kita ke depan, fokus kita hari ini adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada peserta informal, bukan penerima upah. Yang secara cakupan kepesertanya dibandingkan dengan yang sudah menjadi peserta dengan yang belum, ini gapnya masih tinggi. Nah, inilah yang sedang kita lakukan, upaya-upaya secara terus menerus, apalagi dengan masa seperti ini, kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi. Sosialisasinya seperti apa? Banyak, banyak. Sosialisasi kalau semasa belum ke pandemi, kita lakukan seperti ini, secara fisik, secara luring. Nah, kalau di masa pandemi kemarin, kita secara ini saja, secara vikon. Jadi, melalui agen-agen perisai kita, melalui kepala-kepala komunitas, jadi seterbatas saja. Nah, ke depan mudah-mudahan dengan new normal, yang sudah dirilis ya, sama gubernur ya kemarin. Mudah-mudahan kita bisa lagi melakukan secara fisik, ketemu dengan kelompok-kelompok tertentu, ya kan, komunitas-komunitas tertentu, dengan menjaga physical distancing-nya. 7 persen lah, 98 persen. Kalau yang informal sih jauh, masih di atas 50 persen, yang belum menjadi peserta kita. Target kita sih, kita tidak target secara angka, tapi target kita adalah maksimal, optimalisasi pada pelindungan jaminan sosial kepada seluruh sektor.